Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tugas perutusan tidak hanya berhenti pada tugas para murid pada awal itu Namun tugas perutusan itu berlaku pula bagi kita yang terikat di dalam sakramen baptis Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti Misa di dalam bahasa latin Di dalam peristiwa yang terakhir itu atau tahap terakhir ada istilah Ite Misa Es Yang artinya bahwa pergilah Anda diutus Dari kata mitere menjadi misus misa misumla Menjadi misa itu berarti Anda diutus pergi untuk diutus Karya perutusan ini salah satunya adalah mengusir roh jahat Karena apa? Karena inilah kuasa yang diberikan kita di dalam karya misi itu Di dalam karya misi ini terkait dengan mengusir roh jahat ini Allah memberikan kita pendamping yang kita peringati hari ini yaitu para malekat pelindung itu Para malekat ini akan mendampingi kita dalam karya misi mengusir roh-roh jahat itu Namun dengan demikian secara rohani kita pun juga harus mempersiapkan Di dalam teks Injil Matius 17 ayat 21 Dikatakan bahwa ketika manusia menghadapi persoalan untuk menghadapi roh jahat ini Bahkan para rasul pun tidak mampu mengusir roh jahat ini Yesus mengatakan bahwa jenis ini hanya bisa diusir dengan puasa dan doa Doa dan puasa Gereja mengajarkan pada abad kedua Yang kita kenal dengan ajaran para rasul yang kita sebut dengan dedahik Ajaran para rasul yang ditemukan abad kedua di Konstantinopel ini Mengajarkan kepada kita Salah satunya adalah Bahwa puasa itu tidak hanya dilakukan pada hari Jumat Juga bukan dilakukan pada Senin dan Kemis Tetapi para rasul mengajarkan Tidaklah Anda berpuasa setiap Rabu dan Jumat Sekali lagi Rabu dan Jumat menurut ajaran para rasul abad kedua Dan itu ditulis dalam bukunya yang putih dengan dedahik Ingin mengatakan bahwa Bekal rohani dan doa inilah yang digunakan sebagai sarana Untuk mengusir roh jahat yang menjadi tugas perutusan itu Didampingi oleh para malaikat pelindung itu Ketika Anda menjalankan itu dengan baik Maka kekuatan itulah yang akan membawa kita dalam karya itu Dan yang paling utama adalah Apa yang kita lakukan Bukan hanya menggembirakan hati Tetapi ada yang lebih penting daripada itu Yaitu bahwa nama kita tertulis di dalam surga Sebuah jabatan yang pada saatnya akan kita terima Manakala kita menjalankan tugas perutusan Sesuai dengan ajaran gereja itu Kitab Susi hari ini menegaskan Ketika Anda dalam jalur perutusan itu Maka injil hari ini menguatkan kita Namun sebaliknya Kalau kita masih tertutup dengan tugas ini Kitab Susi ini mengingatkan kepada kita Mari membuka hati kita Menjalankan tugas perutusan itu Dan salah satu utamanya adalah Mengusir roh jahat itu Dan kekuatan itu Bukan semata-mata dari kita Tapi dari Allah yang mengutus para malaikatnya Dan kita sebagai manusia hanya bisa menguatkan Dengan berdoa dan berpuasa Semoga hidup kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan Dan pada akhirnya Tuhan selalu membimbing melalui malaikat kita Dimanapun kita berada Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton